Intro Belajar, berlatih, dan praktek itulah yang ditawarkan oleh Tristar Kulinary Institute. Bertempat di Jalan Raya Jemur Sari, Tristar mengadakan soft course yang bertemakan cheesecake. Dengan biaya yang super istimewa terjangkau, para peserta dapat mengolah cheesecake ala restoran. In every tear you've ever cried, in every painful last goodbye. So when the system breaks you down, just listen to the sound. What do I do when it's up in time, when the words have all been signed. Tidak hanya memberi ide resep praktis, soft course ini memberikan pembelajaran yang tepat dan multiguna. Yang bisa kita lihat sekarang nih. Para peserta begitu giat dalam mencermati bagaimana si Chef Oce mengajarkan cara membuat garnis dari coklat. Ternyata tekniknya cukup mudah. Dari coklat yang dilelehkan, lalu dituang ke tempat yang datar. Setelah itu ditunggu sampai mengeras dan disurut dengan pisau yang lentur. Ada lagi nih, cara yang lebih unik dan mudah. Yakni coklat putih yang leleh, dimasukkan ke dalam plastik dan tinggal dibentuk sesuai kreasi keinginan Anda. Mereka suka ya dengan sistem pengajaran di tempat kita, karena mereka bisa praktek langsung, menimbang sendiri. Sampai kita ajarkan mereka membuat nisian-nisian dan pada akhirnya mereka bisa terampil. Untuk hari ini kita siapkan tiga. Tiga cheesecake dengan cara yang kurang lebih hampir sama. Mungkin berbeda di rasa dan tampilan saja. Yang pasti untuk tekniknya kita harus diukur ya, semua segala sesuatunya harus diukur dengan ukuran yang pas, sesuai dengan resep yang kita berikan. Kemudian juga mereka mengikuti metode yang kita berikan juga, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tekniknya, yang pasti kita sistemnya adalah pengocokan krim dengan gula dulu ya. Kemudian baru kita masukkan gelatin sebagai pengental, kemudian coklat putih sebagai penambah rasa, dan yang terakhir nanti pemberian krim untuk pemberian kolumenya. Pada intinya kita ingin memberikan pelatihan yang baik ya, jadi mereka juga bisa mengaplikasikannya di rumah tanpa ada kendala seperti itu. Untuk kali ini, cheesecake yang akan dibuat ada tiga macam varian, yakni Oreo Cheesecake, Strawberry Cheesecake, dan Mocha Cheesecake. Wah, setelah cake sudah dibekukan dalam lemari es, saatnya untuk menghias, dan sebelum dihias harus dipotong terlebih dahulu. Ini adalah poin terpenting dan tips bagi para peserta yang mengikuti short course ini, di mana pisau untuk memotong harus dicelukkan ke dalam air panas, supaya dalam memotong cake tidak lengket dan hasil potongannya pun terlihat rapi. Hari ini kita mengadakan kursus cheesecake ya, yang mana peserta-peserta di sini membutuhkan satu sistem pelatihan yang singkat, dengan sistem praktek secara langsung dan mudah diaplikasikan. Jadi sistem kursus di sini ya itu singkat-singkat, bisa satu kali pertemuan, satu kali pertemuan. Kami punya program kursus untuk masakan ya, contohnya aneka salad, aneka steak, pembuatan mie, pembuatan bakso, juga ada pembuatan minuman. Caranya hanya mendaftar aja, kami ada daftarnya, di situ ada tanggal-tanggal dan menu-menu serta jamnya. Mendaftar nanti kami konfirmasi satu hari sebelumnya. Ini dia hasilnya, dengan tampilan cheesecake yang cantik di atas piring yang sudah dihiasi pula. Terasanya ingin dinikmati saja ya, tetapi tenang saja, ternyata hasil yang telah dibuat tadi dapat dibawa pulang oleh para peserta short course untuk hari ini.